Preview Awal abad ke-20, Amerika memasuki periode meledaknya industri permobilan, ditandai dengan kemajuan pesat yang dicapai oleh pabrik mobil Ford. C.S. Howard adalah salah seorang pegawai dari pabrik mobil beken itu. Namun karena suatu hal, ia kemudian memutuskan untuk resign dan memulai hidup barunya di kota San Francisco yang sedang berkembang dengan membuka toko dan servis sepeda. Usaha barunya ini ternyata nggak berjalan lancar. Ancur-ancuran, Howard mencoba untuk pertahan hidup sampai suatu hari, seseorang minta dibatulkan sesuatu, bukan sepeda, tapi mobil. Dari situlah ia mulai pindah haluan yang awalnya jualan sepeda, kini ia sekalian jualan mobil. Bisnis Howard mencapai puncaknya ketika ia menjadi distributor mobil Buick. Ia tercatat sebagai agen paling sukses sepanjang sejarah dalam hal penjualan mobil tersebut. Seperti layaknya seorang crazy rich baru, ia pun mulai melakukan investasi. Namun karena waktu itu belum ada aplikasi online trading dan kripto, maka ia pun menanamkan sebagian hartanya untuk membeli sebuah lahan seluas 6.000 hektare di wilayah Mendokino, California. Kebetulan lahan itu, sebagian sudah berfungsi sebagai range dan memiliki install kuda di dalamnya. Install kuda itu pun kemudian ia fungsikan sebagai garasi mobil. Lokasi ini pun ia jadikan sebagai kediaman kedua bagi keluarganya. Suatu hari di tahun 1926, Howard pergi dari rumahnya di Mendokino meninggalkan Frank, anak bungsunya yang masih berumur 15 tahun, sendirian di rumah. Frank ini baru belajar nyetir mobil. Maka ketika ayahnya pergi, anak yang juga mulai belajar nakal itu lalu nekat membawa mobil untuk berkendara keluar wilayah lahan ayahnya. Sebuah kecelakaan pun terjadi dan berakhir dengan meninggalnya anak itu. Taplak, duka yang mendalam pun harus dirasakan oleh Howard dan istrinya. Seperti kebanyakan orang tua yang kehilangan anaknya yang masih kecil, mereka pun sulit untuk keluar dari trauma tersebut, terutama hal itu dirasakan oleh Fanny, istrinya. Tidak kuat menahan penderitaan itu, Fanny pun kabur meninggalkan Howard. Tahun 1933, Howard menghadiri sebuah acara pacuan kuda di Tijuana, Meksiko. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita lokal, seorang wanita pecinta kuda jantan yang bernama Marcella Zabala. Akhirnya via kuda yang berperan sebagai mak comlang, keduanya pun menjalin hubungan yang berakhir dengan pernikahan. Pada akhirnya, akibat racun dari sang istri, Howard pun jadi berniat beli kuda pacu. Namun sebelum beli kuda, ia harus nyari dulu seorang pelatih kuda. Beberapa koleganya merekomen nama-nama yang terkenal, namun mata Howard lebih tertuju kepada seorang pelatih kuda yang gak masuk di antara nama tersebut. Malam hari, ia mendatangi orang itu yang sehari-harinya orang ini memang tinggal di outdoor. Orang itu bernama Tommy Smith, mantan pelatih kuda pasukan Cavalry Amerika. Howard melihat bahwa Tommy ini sangat latin dalam merawat kudanya. Ia saat itu sedang berusaha menyembuhkan cedera seekor kuda kecil dengan sejenis akar-akar rumput. Maka dari itu, Tom pun ia rekrut untuk menjadi pelatih kudanya. Pelatih udah dapat, mereka pun kini mulai turun untuk menyeleksi calon kuda andalan ke Saratoga di kota New York. Tahun itu sudah di tahun 1936. Selain trek balapan, tempat ini juga memiliki areal pelatihan kuda-kuda balapan. Tom Smith pasang mata sana-sini. Ia melihat seorang anak muda yang sangat telaten mengajak memapah seekor kuda pemanasan. Baru pada sebuah subuh, Tom mulai terpikat dengan seekor kuda yang kemudian akan ia ajukan kepada Howard. Kuda itu sebetulnya badannya nggak terlalu gede. Bahkan saat itu, jalannya pun lagi pincang. Namun Tom nggak melihat dari luarannya. Ia menerawang ke dalam sorot mata sang kuda. Di situ dia merasa bahwa kuda ini sangat luar biasa. Nama kuda ini adalah Sea Biscuit. Adapun kuda ini adalah kuda peranakan asli yang dilahirkan memang di lingkungan trek balapan. Dari kecil, Sea Biscuit sudah dilatih untuk menjadi sembalap. Namun ternyata kuda ini selalu mengecewakan pemiliknya. Pertama karena perawakannya nggak kunjung gede. Dan yang kedua, kuda ini pemalesannya sangat luar biasa. Seharian dia cuma senang tiduran di bawah pohon, mirip kabayan. Udah gitu kuda ini rakusnya ternyata minta ampun. Dianggap pecundang, maka kuda itu pun akhirnya cuma dijadikan lawan sparing bagi kuda jagoan yang hendak ditandingkan. Dan Sea Biscuit selalu disuruh untuk mengalah untuk menaikkan rasa pede si kuda jagoan. Begitu Sea Biscuit coba ditandingkan, akhirnya pun ia selalu jadi mengalah karena terbiasa untuk disuruh kalah. Umur 3 tahun, Sea Biscuit tumbuh menjadi kuda yang pemarah dan pemberontak. Udah nggak ada yang bisa diharapkan. Ia pun akhirnya dilepas untuk dijual dengan harga yang murmer. Dan saat itulah ketika Tom mengajak Howard untuk ngecek kuda tersebut. Tom menjelaskan alasannya kenapa ia milih kuda murah ini. Bukan soal harga, tapi ia merasa Sea Biscuit punya fighting spirit yang tinggi. Kuda cungkering ini pun mereka beli, namun ternyata sangat susah untuk mendapatkan joki yang mampu menghandle kuda tersebut. Sampai akhirnya, Tom kembali melihat si joki kemarin sedang berantem di areal kandang. Joki yang bernama Red Pollard ini ia tantang untuk menaklukan Sea Biscuit. Ketimbang memakai cara keras seperti yang dipakai pelatih dan joki lain, Red datang dengan Wallace dan berbekal sepotong buah apel. Si kuda leher itu pun telah menetapkan joki pilihannya. Nah sekarang mari kita tengok sedikit latar belakang si anak muda ini, Red Pollard. Red Pollard lahir dari keluarga kaya di kota Alberta, negara Kanada. Saking kayanya, keluarga si Red ini dulu sampai punya range pribadi dan Red sangat senang sekali menunggangi kuda. Seperti kita tahu, Amerika mengalami masa depresi di akhir tahun 1929 yang berlangsung sampai di tahun 40-an awal. Kehancuran ekonomi Amerika rupanya berimbas juga ke negara tetangganya, si Kanada ini. Keluarganya Red pun tidak bisa terhindar dari kebangkrutan. Usaha ayahnya ambruk, mereka benar-benar jatuh miskin. Sehingga suatu hari, melihat Red ternyata sangat berbakat untuk menjadi joki, akhirnya orang tuanya menitipkan anaknya itu kepada seorang pelatih kuda agar bisa ikut diurus. Namun Red merasa sebaliknya, ia merasa udah dibuang oleh orang tuanya. Red pun berkembang menjadi seorang Spider-Man yang temperamental. Kelakuannya itu terus terbawa baik itu di dalam maupun di luar trek balap. Kehidupan menjadi joki tidak selamanya lancar. Red pun terpaksa turun menjadi petinju amatiran agar bisa dapat uang buat makan. Aktivitas yang pada akhirnya membuat mata kanannya jadi buta. Red berkelana dari satu kota ke kota lainnya dan pada tahun 1933, ia pun sampai di wilayah pesisir Barat Amerika. Pada tahun 1933, saat acara balap di Tijuana, Red sebetulnya ada di trek tersebut. Namun Howard mungkin belum nge-sama namanya. Pertama karena ia belum tahu banyak soal dunia lomba balap kuda. Dan kedua, perhatian orang saat itu lebih tertuju kepada George Wolfe, seorang joki yang dianggap sebagai joki paling hebat sedunia. Kebetulan Red berteman baik dengan si George ini, namun prestasi mereka tidak kunjung setara. Red gak kunjung naik jadi joki yang top, sampai akhirnya ia rela turun kasta menjadi pengurus kuda di Saratoga, di mana ia kemudian teramati oleh Tom. Oke, dari sini kita maju, gak ada flashback lagi. Tom kemudian memperkenalkan Red kepada suami istri Howard, dan menyuruhnya untuk membawa si Biskit berpacu di arena balap. Pasangan Howard terkesan karena melihat kuda ini ternyata larinya kencang, namun tidak dengan Tom. Ia merasa kuda ini kayak kuda selebor, kenceng, tapi kayak yang kepaksa harus lari ngitarin lingkaran. Akhirnya, Tom pun menyuruh Red untuk membawa kuda itu berpacu di trek hutan, agar Biskit bisa kembali merasa menjadi kuda yang sesungguhnya. Dibawa ke alam liar, Biskit pun mulai menunjukkan potensi yang sebetulnya, kuda liar itu pun mulai bisa all out seperti merasakan kebebasan. Diboyonglah mereka pakai tim balap kuda itu, pelatih kuda, kuda liar, dan joki liarnya ke kediaman Howard di Ridgewood Ranch, California. Meskipun pada awalnya, mereka sangat awkward, makan pun mereka malu-malu, dan tidur pun mereka masih di habitatnya masing-masing. Tom di bawah pohon, dan Red di kandang kuda. Maklum, mereka ini pada orang susah. Resmi sudah, istal kuda itu pun kini berfungsi menjadi kandang kuda. Mobil-mobil koleksi Howard dipindah ke tempat yang lain. Namun kemudian ada satu masalah yang masih terasa mengganjal. Si kuda liar itu ternyata sama juga ikutan awkward. Berada di tempat baru, dia nggak kunjung bisa betah. Tom kemudian menerapkan sebuah cara untuk menempatkan binatang lain agar menemani Biskit di kandang. Dombama sampai terbang, dia tendang. Sampai akhirnya, si kuda liar itu mulai bisa santai ketika Tom menempatkan seekor dogi dan kuda lain untuk menemaninya. Setelah beberapa waktu, si Biskit pun mulai dicoba lagi untuk berpacu di trek balap. Mereka mencobanya di Tanforan Club. Biskit berlari tidak seperti yang diharapkan oleh Tom. Dia menilai kuda liar ini nggak serius untuk berpacu. Kondisi kemudian mulai berbeda ketika Biskit menemukan kuda lain ada di depannya. Di situ kuda cungkering ini mulai ngabret bak seorang sprinter. Tom mencatat bahwa Biskit sudah memecahkan rekor satu putaran di trek tersebut. Si Biskit ternyata memiliki sifat kompetitif yang sangat tinggi. Pada lomba pertama yang mereka ikuti di trek Santa Anita, Red ketemu lagi dengan George, teman lamanya. George meledek si Biskit yang ia bilang terlalu cungkering. Pada lomba tersebut, Red masih belum bisa mengontrol emosinya. Ketika seorang racer menyalipnya dari belakang, ia langsung kalap dan memaksa Biskit untuk langsung masuk ke gigi 4. Sehingga akhirnya, di momen-momen akhir tenaga kuda itu pun mulai kendor. Mereka pun kesalip oleh kuda lain yang terus mengintai di belakang. Red masih belum bisa lepas dari rasa amarahnya sebagai anak terbuang. Dan ketika sebuah senggolan dikit aja ia terima, ia pun langsung membawi buta. Namun lambat laun, dengan rasa pengertian dan kebaikan yang ia terima dari Howard, Red mulai bisa mengontrol diri. Jiwanya mulai sedikit tentram. Lomba berikutnya, Red kini udah bisa berkepala dingin dan mau mengikuti instruksi Tom. Dia membiarkan kuda lain berada di depan, sementara dia membawa Biskit mengintai mereka di belakang. Pada saat yang tepat, Biskit ia bawa head to head dengan kuda lain. Dan dari situlah jiwa pemenang si kuda itu mulai bangkit. Dan dia pun kemudian melesat bagaikan roket. Tak tertahankan. Red dan si Biskit memenangkan lomba pertamanya. Mulailah dari sana kuda ini pun menjadi perhatian media masa. Howard dengan gaya entreprenernya bisa pula memberi kempen yang baik terhadap kuda andalanya. Meskipun kecil, namun bukan berarti tidak bisa menginspirasi. Pada penyelenggaraan lomba berikutnya, si Biskit langsung jadi perhatian seisi trek balap. Wartawan, sampai masyarakat biasa. Tua, muda, juragan kelontong, tukang daging, dan sebagainya. Mulai dari situ, laju si Biskit pun tak tertahankan. Duet joki dan kuda ini seakan saling menemukan jodohnya masing-masing. Dua buah jiwa yang sama-sama penuh amarah karena perasaan terbuang membuat mereka merasa saling kelop satu sama lain. Enam kejuaraan berturut-turut yang dilangsungkan di West Coast mereka babat. Si Biskit makin jadi pembicaraan publik. Seorang pengamat memprediksi bahwa kuda cungkering itu dikasih dulu nengak bir dua botol sebelum pertandingan. Maka dia bisa ngabret seperti itu. Maka kemudian beberapa hari setelahnya, datanglah berkerat-kerat bir yang dikirim para fans sebagai kado buat si Biskit. Red yang jadi senang ke bagian stok bir yang melimpah. Si Biskit sudah semacam selebritis. Tanda tapal kakinya jadi incaran para fans sebagai supenir dan Howard makin rajin meladeni kunjungan wartawan. Namun hal itu justru malah bikin pusing Tom karena schedule latihannya kini jadi terganggu. Howard merasa waktunya sekarang mereka untuk menikmati. Toh si Biskit sudah jadi juara sejati yang tak terkalahkan. Tom balik nanya lawannya siapa dulu. Buat dia si Biskit belum terbukti sebelum ia bisa mengalahkan kuda World Admiral. Jawara balap kuda di wilayah timur milik Samuel Riddle. Seorang juragan tekstil asal Baltimore. Howard mulai terhenya ketika Tom memperlihatkan video tentang si World Admiral. Seorang kuda yang gagah dengan perawakan yang lebih besar dari fisik seorang Biskit andalanya. Howard jadi gak bisa tidur membayangkan kuda saingannya itu. Esoknya lewat siaran radio, Howard melontarkan tantangannya terhadap Samuel Riddle. Agar si Biskit ditandingkan dengan World Admiral untuk mencari siapa yang terbaik. Samuel Riddle menanggapi tantangan itu hanya sebagai lelucon. Mana mungkin mereka ngaduin tanding Mike Tyson lawan Chris John. Udah jelas-jelas mereka beda kelas. Samuel Riddle menganggap tantangan itu cuma upaya pansos aja dari Howard agar kudanya jadi ikutan beken. Menanggapi respon tersebut, Howard membujuk rekannya pemilik sebuah trek balap agar ia mau mengadakan matchup tersebut dengan hadiah 100 ribu dolar, jumlah yang sangat fantasis untuk saat itu. Howard memprediksi bahwa World Admiral akan turun. Dengan demikian, si pemilik trek akan dapat untung yang berlimpah dari padatnya kursi penonton. Samuel Riddle tetap tidak bergeming. Oleh karena itu, jadinya tidak ada pilihan lain bagi Howard selain daripada memburu ke tiap lomba dimanapun World Admiral biasa turun. Pada akhirnya, suatu waktu mereka pasti akan ketemu. Maka dari itu, berangkatlah kemudian rombongan tim C.Biskit ini keliling wilayah Amerika untuk mengikuti berbagai lomba. Seruan tantangan itu kembali dipublikasikan ke depan media. Pada lomba pertama yang diikuti, terjadi sedikit error yang berujung kekalahan C.Biskit. Lomba seperti biasa tampak akan sangat mudah untuk dimenangkan kuda jagoan itu. Namun kali ini, karena ngambil posisi paling kiri di lantasan, Red jadi tidak bisa ngontrol kondisi di sebelah kanan. Dikira sudah tidak ada yang bisa nyalip, Red pun berhenti menghentak C.Biskit. Dan tanpa ia sadari, seekor kuda pesaing melesat dari arah kanan beberapa meter saja menjelang finish. C.Biskit kalah lewat jarak sebatang hidung. Tom marah-marah karena merasa Red ngawas pada, dan baru di situ ia kemudian tahu bahwa Red ini seorang buta parsial. Tom hendak memecatnya, namun Howard sebagai pimpinan yang bijak tidak mau membiarkan satu friksi kecil merusak keseluruhan agenda. Dengan memberi kepercayaan penuh ke depan media, ia mengumumkan bahwa C.Biskit bakal lanjut berlomba dan Red Pollard akan tetap mencari jokinya. Rombongan C.Biskit mulai nyebrang dari pesisir barat menuju daerah di pertengahan, melintasi negara Amerika menuju wilayah pesisir timur. Dan di tiap lokasi, Howard tetap mengumandangkan tantangannya kepada War Admiral. Tantangan makin terasa kencang karena di berbagai kota itu, C.Biskit lanjut mencatatkan kemenangan sementara War Admiral kerap kali menghindar. Publik pun jadi ikut penasaran dan mulai terdorong untuk ikut menyuarakan agar pertandingan akbar itu bisa terjadi. Lama-kelamaan, Samuel Riddle pun menyerah. Dia pun setuju untuk turun bertarung dengan syarat-syarat yang ia tentukan, yaitu pertarungan harus dilakukan di kandangnya, di trek lomba Pimlico di Baltimore. Dua minggu sebelum perlombaan, mereka pun mulai ngebase di sebuah istal di wilayah sana. C.Biskit kali ini libur dulu ngasih tanda tapal kaki. Dia tidak diizinkan untuk bertemu dengan wartawan. Di selang waktu itu, mereka pun datang sembunyi-sembunyi ke istal private kandangnya War Admiral. Mereka mencoba untuk mengintip kekuatan lawan. Melihat langsung di hadapan mata kepala sendiri, sangat terasa memang bahwa kuda saingan itu benar-benar besar dan tegap, jauh ukurannya jika dibandingkan dengan C.Biskit. Tom merasa mereka harus menyiapkan sebuah strategi baru. Kalau biasanya Biskit diam dulu di belakang, sekarang dia justru harus langsung berada di depan, karena kalau kuda besar itu udah sprint, kayaknya bakal susah untuk disalip sama si Biskit. Waktu 2 minggu itu akan dipergunakan Tom untuk melatih Biskit sebuah teknik baru. Maka esoknya, mereka pun datang ke kantor Damkar untuk membeli bel milik mereka yang akan dipergunakan sebagai peluit bagi Biskit, biar dia langsung upgrade saat peluit start dibunyikan. Bermalam-malam mereka melatih kuda jagoannya sampai dirasa Biskit udah cukup bisa megang teknik tersebut. Suatu hari tanpa terduga, Red kedatangan Blogeti, si pelatih kuda yang dulu sempat menampungnya saat ia dibuang oleh orang tuanya. Blogeti kebetulan sedang ada di wilayah itu untuk kerusaha menjual kuda. Kini ia minta Red untuk menungganginya, biar terlihat sama orang bahwa kuda ini pernah ditunggangi oleh seorang joki terkenal. Red pun dengan senang hati bersedia membantu. Di track tersebut, Red pun menunggangi kuda itu. Ia diminta untuk melakukan tiga kali putaran. Pada saat yang bersamaan, di sana sedang ada sebuah traktor pemotong rumput yang kebetulan sedang dibetulkan. Begitu kuda yang ditunggangi Red lewat, mesin traktor tersebut meledak sehingga membuat kuda itu jadi kaget dan panik. Red pun terpental jatuh, namun naasnya sepatu Red masih nyangkut pada setir abs pelana kuda. Walhasil, Red pun terbawa diseret oleh seekor kuda yang lagi lari ketakutan. Ngebentur sana-sini, Red akhirnya bisa terlepas setelah ia menabrak sebuah pintu kayu. Red pun langsung tak sadarkan diri dengan satu kakinya yang nyengkelek terlihat patah. Red pun langsung diboyong ke rumah sakit. Seluruh anggota tim harap-harap cemas menunggu hasil pemeriksaan dokter. Kecemasan yang sangat dirasakan oleh seorang Howard, Red udah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Ia tidak mau lagi harus kehilangan seorang anak. Dokter pun keluar dari ruang periksa dengan sebuah diagnosis. Red masih bakal bisa jalan, tapi sepertinya harus pensiun dari dunia lomba. Dengan berat, Howard akhirnya mengambil keputusan agar mereka mundur dari pertarungan. Namun Red tidak rela kalau biskit harus dipaksa melipir karena ketidakhadiran dirinya. Dia bersikeras agar Howard tetap lanjut. Red menyarankan agar mereka menghubungi George sahabatnya. Howard pun mengumumkan tentang pergantian joki itu dan George pun akhirnya tiba di Baltimore. Samuel Riddle tetap tidak gentar. Nggak ngaruh siapapun joki yang ada di atas kuda, War Admiral, ia bilang masih bukan lawan sepadan bagi si biskit. George pun langsung merapat ke rumah sakit. Red memberinya banyak masukan tentang kuda andalanya, tentang bagaimana memperlakukan kuda yang sensitif itu. Kalau hendak diajak berpacu, si biskit nggak usah sampai dipecut. Cukup ditepuk dua kali dan dia pun akan mengerti. George mencoba segala input yang diberikan oleh Red. Pada malam terakhir sebelum melomba, Red memberikan satu lagi input yang paling penting. Jika memang rencana yang diberikan oleh Tom terjadi di lapangan, biskit sudah memimpin dari awal lomba, maka ketika mereka akan masuk ke lokan terakhir, tahan dulu si biskit. Biarkan War Admiral datang mendekat, sampai mereka head to head satu sama lain. Begitu si biskit udah bisa menatap mata musuhnya, dia nggak akan bisa dilawan. Semuanya bukan masalah fisik, namun masalah jiwa dan hati. 1 November 1938, sirkuit Pim Liko akan menjadi saksi bisu dari sejarah besar yang akan segera terjadi. Jumlah logistik yang udah dipersiapkan pun sedemikian membagongkan. 17.000 galon lemonade, 6.000 piece hotdog, 2.000 gentong bir, disiarkan langsung oleh NBC dan seluruh perusahaan di Amerika memperlakukan kebijakan setengah hari kerja, hanya semata agar para pekerjanya yang masih mengalami masa-masa sulit bisa ikut menyaksikan pertarungan akbar ini. Kedua kuda pun masuk ke arena balap. Kedua joki pun sudah saling menyapa. Mereka pun masuk ke dalam lintasan dan disambut oleh sorak-sorai penonton. Timnya si biskit udah menitipkan bel damkar agar dipakai menjadi bel starter. Kedua kuda pun bersiap dan lonceng pun dinyalakan. Sesuai rencana, si biskit langsung tancap gas agar bisa langsung berada di depan. War Admiral menguntit dalam jarak yang dekat. Keunggulan jarak biskit makin bertambah namun George ingat instruksi Red. Dengan berat hati, George melepas keunggulan jarak itu. Dia membiarkan War Admiral mendekat ke si biskit. Beberapa meter mereka saling head-to-head dan ketika George merasakan hentakan yang lebih dari kudanya, dia pun melepaskan tunggangannya itu untuk berekspresi memacu diri, melebihi ekspektasi. Dikalaukan terakhir, si biskit menggila bagaikan kuda kesurupan, meninggalkan musuhnya jauh di belakang. Kuda cungkering itu berhasil mengalahkan musuh besarnya yang sangat jauh diunggulkan. Publik pun meledak menyambut kemenangan si biskit yang kini dianggap menjadi simbol dari perjuangan rakyat Amerika yang serang terpuruk dalam kesulitan. Rombongan si biskit pun pulang ke kampung halaman dengan kejayaan. Di wilayah mereka, si biskit langsung akan diikutkan di lomba tahunan yang biasa mereka ikuti, yaitu Santa Anita Horse Track. Sementara Red Pollard masih tetap harus melipir untuk menjalani masa pemulihan. Pada lomba di Santa Anita itu, tiba-tiba si biskit merasakan sesuatu dan ia pun kemudian berhenti tidak bisa melanjutkan lomba. Red sangat cemas mendengar kudanya mengalami gangguan. Seperti juga sang joki, si biskit pun ternyata mengalami hal yang sama. Dia terkena cedera kaki dan diprediksi tidak akan bisa ikut berlomba lagi. Kuda malang itu pun dikirim pulang kandang dan disambut oleh pemiliknya yang sejati. Kedua petarung itu pada akhirnya harus sama-sama beristirahat untuk pemulihan kondisi. Bulan itu di bulan Maret 1939, Red dengan telaten menemani kudanya dan mulai mengajaknya jalan sebagai bentuk pemulihan bagi keduanya sebetulnya. Tidak ada tekanan yang diberikan oleh Howard. Keduanya diberikan waktu selama mungkin yang mereka butuhkan. Sampai suatu hari, Red merasa kaki si biskit sudah agak baikan. Ia mencoba menunggangi kudanya untuk mencoba kekuatan kakinya menanggung beban penunggang. Belum lari, mereka masih mencoba jogging kecil aja. Baru di bulan Oktobernya, si biskit sudah sanggup untuk berlari lagi. Mulai dari saat itu, Red kembali melatih si biskit untuk mengitari trek datar berlumpur di sekitaran range. Melihat kondisi yang berlangsung, Tom sangat yakin bahwa keduanya sudah sanggup untuk turun berlomba meskipun kaki Red harus selalu ditopang oleh penyangga besi. Namun, Howard masih merasa sangat risikan untuk menurunkan Red. Akhirnya, ia tetap mempercayakan George untuk menghandle si biskit. Ketika suatu waktu, Red mengetahui hal itu, dia pun jadi marah besar. Belum pernah ia semarah itu kepada Howard. Setelah berkonsultasi dengan George, bahwa bagi lelaki, mereka lebih baik patah kaki daripada harus patah hati. Akhirnya, dengan berat, Howard melepas Red untuk membawa si biskit bertanding di Lomba Santa Anita tahun 1940. Si biskit masih disambut layannya kuda juara ketika mereka memasuki track Lomba, meskipun satu tahun mereka harus absen dari penyalanggaraan Lomba. Lomba pun dilakukan, duet si biskit dan Red masih tidak luntur mental juaranya. Meskipun pada saat perlombaan, kaki Red mulai merasakan tekanan yang sesungguhnya daripada yang ia rasakan saat latihan. Hal itu pasti berlaku juga dengan kuda tunggangannya. Lomba itu memang pada akhirnya dimenangkan oleh sang kuda juara yang kemudian menjadi lomba terakhir yang mereka ikuti. Selepas lomba, keduanya kembali mendapatkan cedera dan pada akhirnya mereka harus barengan pensiun dari ajang perlombaan. Kehadiran kuda itu telah membawa kehidupan orang-orang di sekililingnya bisa healing dari trauma kehidupan yang sebelumnya masing-masing mereka alami. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao!